Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sudah bisa hadir di SD ini Yang mana SD ini begitu tenang Suasanya tenang Dan juga anak-anaknya alhamdulillah baik-baik dan soleh-soleha Mereka pandai juga dengan agamanya Dan di sini kegiatan bioplori ini Apa sih kak yang kakak harapkan dari kegiatan bioplori ini Untuk adik-adiknya untuk lingkungan di sini Terima kasih kak Dati dan tim dari Komisi Pengabdian Masyarakat Setanggap Bensana dan Lingkungan Hidup Kami sangat senang dengan kehadiran kakak di SETZ Bin Sabit Harapan kami dengan kehadiran kakak memberi semangat dan motivasi Untuk pembelajaran promoka lebih semangat lagi di SETZ Bin Sabit Yang kedua harapan dengan kegiatan bioplori ini Anak-anak lebih cinta pada alam, cinta pada lingkungan Sehingga mampu merawat alam Sehingga alam bisa menjaga kita Dan kita aman dari segala macam bencana Rasa syukur yang mendalam dan ucapan terima kasih Pada tim dari Abdimas ya Luar biasa dan dari DKC dan dari kewaran yang hadir Kami atas nama kepala sekolah sangat senang Dan dengan program ini dan insya Allah Men-support semua kegiatan yang ada di kewaran Maupun di kewarna kota Bogor Terutama untuk pelestaran lingkungan Kami sangat senang Karena sekolah kami adalah berbasis lingkungan Yang perlu dukungan dan semangat Serta motivasi dari kakak-kakak Yang konsentrasi pada tahangga bencana Kemudian penampian masyarakat dan lingkungan hidup Baik terima kasih Mudah-mudahan kegiatan ini akan berlanjut juga ya kakak Mungkin dengan kegiatan yang lain Dengan kewarna kota Bogor ya kakak ya Dan juga buat adik-adik disini Mereka tahu Apa sih bioplori itu tujuannya buat apa Selain juga untuk penyerapan air Dan juga mungkin untuk ini ya kak Namanya buat pupuk ya kak ya Kalau misalkan anak-anak mereka makannya Masih ada sisanya Atau juga buang sampahnya Bisa juga masukin ke situ ya kak Iya ke lubang bioplori itu Baik semoga kegiatan kali ini Bermanfaat juga buat kita semua Khususnya buat adik-adik dan umumnya Buat kita semua Di kuarca panggota Bogor ini Baik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam promokan Salam Informasikan kepada wadah wadah yang sudah terhadap Di alung-alung kota Bogor dan Selitama Bahwa saat ini Poliswa Bogor kota Menyediakan gerai pasien presisi Berdepak di tutup DIC Di tengah alung-alung kota Bogor Bagi wadah yang pernah sarakan pasien Satu, dua, dua, dua Kami bersilakan untuk datang Ke lokasi tersebut Vaksin yang diselakan saat ini adalah Pasien pahit dan modena Begitu, apabila yang di pasaran pasien Kami kesilakan datang ke lokasi yang telah disediakan Harapkan keselamatan yang cukup mudah Dengan mempunyai Begitu, apabila yang dikatakan Dan aplikasi Beberi bimbing ini Baik yang sudah disediakan di Kota Bogor Ataupun di luar Kota Bogor Demikian di bawah dari kami Terima kasih Selamat datang kembali Kita vaksinasi terus kita laksanakan Karena vaksin COVID belum selesai Angka kenaikan masyarakat yang terkena COVID Seminggu-seminggu ini mengalami kenaikan Kita mudah-mudahan dengan mengecarkan vaksinasi Khususnya bosan ketiga Kita bisa meredam kenaikan kasus COVID Di wilayah Kota Bogor Untuk angka vaksinasi di Kota Bogor sendiri Sudah luar biasa Sudah top lah Mudah-mudahan dalam waktu dekat Vaksin ketiga ini bisa nembut di antara 50-60 Sampai 70% Sehingga kita sangat paham Karena Kota Bogor tempat bertumpul orang yang Dari Depok, dari Jakarta, di Kabupaten Bogor, Tukianjur Sehingga menjadi vaksinasi ini menjadi hal Kami terima kasih kepada Pak Kapolres Kepada teman-teman pendak Untuk segera melakukan vaksinasi Saya saksarani tempat-tempat loraga Di mal, dapat laporan Dan di beberapa vaksinasi Saya mohon bantuan sekali lagi kepada teman-teman media Tolong gelorakan semangat untuk vaksinasi Bosan kepada masyarakat Supaya kesehatan dari imunitas masyarakat kita tetap berjabat Oke teman-teman? Terima kasih ya Terima kasih telah menonton!